Intro Aduh Habis hujan, wecek, gak ada ojek, cape deh Teman, ada yang tau otan mau cari apa di tempat seperti ini? Biasanya di genangan air bekas hujan seperti ini Ada sobat otan yang menghuninya loh Tenang, sobat otan itu kasat mata kok C'mon, kita cek langsung ke dalam yuk Nah, itu dia yang otan maksud Teman-teman di rumah pasti banyak yang belum kenal kan? Sobat otan ini adalah Kili Fish Namanya berasal dari bahasa Belanda Kilde yang berarti sungai kecil atau genangan air Sesuai deh dengan habitatnya Kili Fish termasuk jenis ikan kecil Ukuran tubuhnya hanya sekitar 2 hingga 5 cm saja Huh, mungil banget kamu sob Ia akan tinggal di kubangan air selama hidupnya teman Mulai dari anakan, beranjak remaja hingga dewasa Aduh, berarti kamu bukan ikan gaul ya sob Abis gak bergaul sama lingkungan lain sih Siapa itu? Sepertinya ada tamu yang datang ke rumah Kili Fish Gitu dong sob Menjalin silaturahmi antar warga setempat kan bagus Loh, loh 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 Kenapa kamu gak nyaman gitu sob? Jangan-jangan, si kepiting adalah tamu tadi undang Hei, lagalah Si Kili Fish sampai loncat dari kubangan Itu menandakan ia benar-benar terganggu dengan kedatangan si kepiting Aduh, nanti kamu bisa mati sob Cepat cari genangan air lainnya Hah, kepiting Apa maksud kedatanganmu? Sampai sobat otan pergi dari rumahnya Jangan-jangan kamu dep kolektor ya Abis tampangmu sangar sih Hehehe Untungnya, tidak jauh dari genangan air Ada aliran sungai kecil Jadi, si Kili Fish dapat hidup dengan aman dan damai lagi deh Banyak Kili Fish yang mati bukan karena hewan pengganggu teman Melainkan siklus alami dari kubangan yang semakin lama semakin mengering Sehingga tidak ada cukup air untuk ia bertahan hidup Sungguh banyak sekali cobaan hidupmu sob Hah, apa lagi ini? Ada cobaan hidup apa lagi ini? Ehm, maksudan uji coba apa lagi? Oh my gosh Jangan-jangan itu rancun yang sedang direcik Lalu, apa yang akan dilakukan dengan sobat-sobat otan ini? Ehm, don't panic teman-teman Kali ini adalah pembuktian untuk kekuatan si Kili Fish Nah, sudah ada dua buah akwarium Yang berisi ikan Kili Fish dan ikan Gapi Keduanya akan diberi cairan racun dengan takaran yang sama Tenang, yang digunakan adalah racun Herbal Jadi, jika ada ikan yang tidak kuat, ia hanya akan pingsan saja kok Alright, racun Herbal langsung dituang ke dalam akwarium Dan kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya Lihat, si ikan Gapi semakin lama semakin lemas Sedangkan Kili Fish masih santui saja tuh Menurut ilmuwan, ikan Kili dapat bertahan 8.000 kali terhadap racun dibandingkan ikan biasa Ikan ini mampu melakukan mutasi gen Sehingga sel tubuhnya tak rusak saat terkena racun Ya, semacam kebal gitu Hihihi Meski terbukti lebih tahan terhadap racun Tetap jaga ekosistem air Agar ramah dengan sobat-sobat otan yang menghuninya ya teman Terima kasih telah menonton